BAB 1151, Bukan Tandingan, Mundur Yuvik segera memanggil cermin delapan trigram dan melepaskan cahaya kemasan untuk menyenari kedua bayangan binatang itu. Bayangan binatang itu meraung dan langsung menghancurkan cermin delapan trigram. Yuvik terperangah. Ini bukan cermin delapan trigram biasa. Ini dibuat dengan pemurnian seratus roh jahat. Ada juga darah roh bumi jahat. Secara logika, harusnya mudah untuk menekan kron dari roh bumi jahat, tetapi hasilnya jelas tidak memuaskan. Master Yuvik, cepat selamatkan aku! Seorang wanita berteriak dari samping. Yurnita menjadi sasaran bayangan binatang. Dia berlari di belakang jahat. Dia memukul jahat dan ingin bayangan binatang memakannya. Seolah-olah tidak bisa melihat jahat, bayangan binatang itu langsung melintasi jahat dan Yurnita terbang karena serangan. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk menggigit kaki Yurnita. Gigi tajam seperti roda gigi itu mengunyah daging dan tulang kaki Yurnita. Yurnita berteriak mengenaskan saat tenggorokannya dirobek. Saat dia hendak memukuli kepala bayangan binatang itu, bayangan binatang itu menggigit lagi dan menelannya dari pinggang ke dalam mulutnya. PVFT! Organ dalam Yurnita pecah dan seteguk darah bercampur dengan pecahan organ internal menyembur keluar. Dengan gigitan lain, Yurnita dikunyah dan ditelan utuh. Darah membasahi kepalanya dan mengenai pada keluarga Suhardi di bawah. Wajahnya sangat pucat dan pikirannya kosong. Bayangan binatang itu menjilat lidahnya dan seketika mata merah tertuju padanya. Jangan, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu uang. Aku akan memberikan semua uang yang kamu inginkan. Pria itu gemetar dan memohon belas kasihan. Dia berlutut dan mencoba yang terbaik untuk mengeluarkan kartu bank dan uang tunai. Bayangan binatang itu tidak peduli. Cakar besarnya langsung meraih orang itu di tanah, lalu mengunyah seperti binatang buas. Tidak boleh ada yang mati lagi. Yufik menjadi sangat pucat. Dia bisa merasakan kekuatan roh bumi jahat melonjak. Jika anggota keluarga Suhardi semuanya mati, apa dia bisa melarikan diri atau tidak adalah satu masalah. Yufik membuat mantra segel dengan kedua telapak tangannya dan mengucapkan mantra. Tubuhnya mementangkan kekuatan yang menakutkan. Pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya mengembun di udara dan menusuk ke tubuh bayangan binatang ini seperti hujan deras. Yufik sebagai guru utama tingkat 9 masih memiliki kekuatan yang keras. Di bawah serangannya, bayangan binatang itu disayat satu demi satu. Dari 50 hingga 60 keluarga Suhardi, hanya 17 hingga 18 orang yang tersisa. Noda darah ada di mana-mana dan udara penuh dengan aura berdarah yang kaya. Dilan tersungkur di tanah. Dia gemetar karena hampir dimakan. Dilan! Jelaskan mengapa begitu banyak orang yang meninggal! Seorang anggota keluarga Suhardi yang lebih tua dengan marah menghardik. Menatap Dilan dengan marah. Mereka percaya pada keabadian yang dikatakan Dilan, jadi mereka mengkhianati Jalud dan menjadikan Dilan sebagai kepala keluarga Suhardi. Namun, sekarang begitu banyak orang telah meninggal. Ini yang disebut keabadian. Dilan menggeliat bibirnya saat dia tiba-tiba memelototi Jalud dan berteriak. Jalud, Jalud, aku tidak menyangka kamu begitu berhati kejam sehingga kamu benar-benar menjebak anggota keluargamu. Apa hati nurani kamu sudah hilang? Aku sudah mengingatkan kalian, tapi kalianlah yang tidak mendengarkan. Jalud melawan dengan marah. Melihat begitu banyak anggota keluarga mati secara tragis, hatinya juga sakit. Sialan! Aku baru saja melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ruh jahat tidak memakanmu dan pergi memakan Yurnita. Bukankah itu cukup untuk menjelaskan? Kamu dan Ruh jahat ini berada dalam kelompok yang sama, bukan? Dilan berkata dengan nada dingin. Jalud juga tidak tahu, tetapi dia memiliki firasat bahwa agam yang bergerak secara diam-diam. Memikirkan hal ini, dia seperti mengambil kesempatan penolong terakhir dan berkata dengan mendesak. Pergi undang pemuda itu. Hanya dia yang bisa menaklukkan Ruh jahat dan menyelamatkan keluarga Soehardi. Konyol, Master Yufik sudah memusnahkan semua Ruh jahat dan Master Leluhur Bintang juga mengemasi Ruh-Ruh jahat. Dengan adanya mereka berdua di sini, Ruh jahat apa yang kamu takutkan? Aku pikir kamu takut Ruh jahat akan dibunuh oleh Master Leluhur dan kamu ingin memanggil orang itu sebagai penolong, bukan? Dilan mencibir belasan anggota keluarga Soehardi yang tersisa saling melirik. Meskipun banyak orang yang meninggal, langkah Yufik barusan memang sangat kuat. Bahkan dia saja sangat kuat, apalagi Master Leluhur Bintang. Situasinya sudah jelas, tetapi Jalud masih berteriak-teriak agar bocah itu datang. Bukankah jelas tidak perlu? Serangkaian tatapan buruk jatuh para Jalud. Mereka berasumsi bahwa Jalud adalah dalang. Tiba-tiba, terdengar suara keras di langit diikuti oleh Master Leluhur Bintang yang muncul di samping. Tuan Leluhur, Anda benar-benar kuat. Anda menghabisi Ruh jahat begitu cepat. Jalud, apa ada hal lain yang ingin kamu katakan? Wajah keluarga Suhardi penuh kegembiraan dan mereka bahkan lebih lega seolah-olah mereka selama dari bencana. Wajah Master Leluhur Bintang tanpa ekspresi. Tiba-tiba, dia memuntahkan darah dan mewarnai pakaian di depannya menjadi merah. Senyum di wajah Dylan dan Yaremi tiba-tiba terpaku. Apa Anda terluka? Yupel Yufik tiba-tiba menyusut dan matanya berkedip dengan sentuhan kekejaman. Aku ceroboh. Ruh bumi jahat telah menyerap energi naga dan telah berubah menjadi binatang setengah iblis, setengah abadi, dan setengah suci. Ia kebal terhadap sebagian besar mantra formasi. Master Leluhur Bintang menarik nafas dalam-dalam dan raut wajahnya sangat jelek. Binatang setengah suci? Yufik berseru dan wajahnya pucat pasi. Kalau begitu kita, apa yang kamu pikirkan? Mundur! Master Leluhur Bintang berteriak dan dia sangat tertekan. Rencana yang sudah direncanakan selama bertahun-tahun, pada akhirnya tidak bisa mendapatkan manfaat apapun. Kalaupun dia tidak mau, dia harus segera mundur. Setelah menyerap energi naga, kekuatan roh iblis sangat menakutkan. Kalaupun berada di petapa agung alam kemuliaan tingkat tiga atau master agung tingkat tiga, tidak mungkin dapat menundukannya. Jika tinggal untuk satu detik lagi, akan mati di sini. Mendengar bahwa master Leluhur Bintang ingin melarikan diri, Iremi dan keluarga Suhardi semuanya tercengang satu per satu. Tuan Leluhur, Anda tidak boleh pergi. Kalau Anda pergi, bukankah kami hanya perlu menunggu kematian? Tuan Leluhur, saya telah berlutut pada Anda. Anda tidak bisa meninggalkan keluarga Suhardi. Kalaupun Anda ingin pergi, bawa saya bersama. Saya mohon. Keluarga Suhardi berlutut dan mati-matian bersujud pada master Leluhur Bintang dan Yufik. Mereka telah melihat kekuatan roh jahat. Hanya beberapa klon dapat membunuh mereka semua. Jika master dan muridnya pergi, mereka pasti akan menjadi santapan roh jahat. Jauh berkata dengan nada dingin. Apa kalian semua bodoh? Hanya anak itu yang bisa menyelamakan keluarga Suhardi. Alih-alih memohon pada mereka, kalian harus memikirkan bagaimana meminta maaf dan membiarkan anak itu membantu. Master Leluhur Bintang dikalahkan begitu cepat, tetapi berada di luar dugaan Jauh. Pada saat ini, dia makin yakin bahwa hanya agam yang bisa menyelamatkan keluarga Suhardi. Jauh, diam! Dylan menunjuk dengan marah. Siapa anak itu? Bahkan Tuan Leluhur saja sudah mundur. Kemampuan apa yang dia miliki untuk menghadapi roh jahat? Anggota keluarga Suhardi lainnya juga merasa jauh gila. Bahkan Master Leluhur Bintang dan Yufik bukan tandingan. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia awal dua puluhan yang tidak memiliki nama dan ketenaran dapat menyingkirkan roh jahat ini? Om! Dengan raungan, langit dan awan bubar. Di bawah bulan Purnama, rambut binatang barbar besar memancarkan cahaya prak dan melepaskan energi jahat yang sangat ganas. Gawat! Ia sudah berevolusi menjadi roh iblis! Ayo pergi! Raut wajah Master Leluhur Bintang gelap dan dia berteriak pada Yufik. Ketika dia baru saja bertarung dengan roh jahat, dia sudah terluka parah. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri sendirian. Yufik melihat lubang darah seukuran telapak tangan di dada Master Leluhur Bintang. Dia menyipitkan matanya dan mencibir. Tiba-tiba, dia mencakar jantung Master Leluhur Bintang. Piupo Master Leluhur Bintang tiba-tiba menyusut dan tamparan mengejutkan Yufik pergi. Apa kamu gila? Master Leluhur Bintang sangat marah. Aku sudah muak denganmu. Kalau aku tidak serakah pada roh iblis, aku pasti sudah menyerangmu. Sekarang roh iblis sudah pergi, bukankah seharusnya kamu memberiku kompensasi? Misalnya, kekuatan kutifasi seumur hidupmu atau kuil cahaya besar? Yufik berkata sambil tersenyum muram. Bab 1152, modal untuk sombong. Adegan yang tiba-tiba itu membuat semua orang tercengang. Kenapa malah tiba-tiba saling bertarung? Yufik berhenti berbicara omong kosong. Memanfaatkan kelemahan Master Leluhur Bintang, dia segera menggunakan jimat. Tiba-tiba, roh iblis meraung lagi dan cahaya perak meladak menyelimuti seluruh bukit barat. Segel jimat di tangan Yufik langsung menjadi kertas bekas. Domain? Sial! Wajah Yufik berubah drastis. Roh iblis sudah berevolusi menjadi binatang setengah suci dan pada dasarnya kebal terhadap mantra. Di dalam domain yang dilepaskannya, sebagian besar mantra juga tidak akan efektif yang berarti dia telah kehilangan kesempatan untuk membunuh Master Leluhur Bintang dengan mantra. Dia lumpuh untuk sementara. Aku akan membawa siapapun dari kalian yang tentu aku membunuhnya. Yufik menunjuk Master Leluhur Bintang dan berkata pada Dylan dan yang lainnya. Karena sudah memutuskan hubungan, jika dia tidak menyingkirkan Master Leluhur Bintang sekarang, dia pasti akan mati di masa depan. Wajah Master Leluhur Bintang membiru karena sangat marah. Dia sudah terluka berat dan ditekan oleh energi naga di domainnya. Sekarang, satu pisau pun bisa menusupnya sampai mati. Dylan dan yang lainnya tidak berani percaya, tetapi ketika mereka melihat Master Leluhur Bintang batuk darah, sebagian besar dari mereka langsung percaya. Dengan ancaman kematian dari Roh iblis, seseorang segera melakukannya. Roh iblis menyerap keberuntungan keluarga Soehardi. Semua orang sudah ditandai. Kalaupun melarikan diri ke ujung bumi, mereka pasti akan diburu dan dibunuh sampai mati oleh Roh iblis. Orang ini bahkan susah untuk melindungi dirinya sendiri. Apa dia akan membawa pecundang seperti kalian? Master Leluhur Bintang berkata dengan nada dingin. Wajah semua orang keluarga Soehardi berubah menyedihkan. Jadi, mereka pasti akan mati. Tuan Yufik, saya bukan anggota keluarga Soehardi. Saya setia dan berbakti pada Anda. Bawa saya bersama Anda. Tiba-tiba, Yeremi berkata. Raut wajah Master Leluhur Bintang berubah drastis. Dia sudah mengabaikan Yeremi. Baik. Yufik berkata sambil tersenyum muram. Bunuh dia. Aku akan segera membawamu pergi. Yeremi langsung mengeluarkan pistol yang selalu dibawanya khusus untuk membelah diri. Tidak disangka bahwa itu akan digunakan untuk membunuh Master Leluhur Feng Shui. Saat Yeremi hendak menembak, terdengar suara gemuruh roh iblis dari langit yang mengejutkan jiwa. Yeremi sangat takut sehingga tangannya bergetar dan pistol terlepas dari tangannya. Pecundang! Yufik segera mengambil pistol dan menembak Master Leluhur Bintang. Pada saat yang sama, seluruh bumi bergetar lagi. Yufik tersandung. Tembakan ini melenceng dan mengenai pundak Master Leluhur Bintang. Yufik tidak punya waktu untuk melepaskan tembakan kedua karena dia melihat keadaan yang luar biasa. Roh iblis tampaknya takut akan sesuatu dan mati-matian menabrak tepi Bukit Barat. Dengan setiap benturan, seluruh Bukit Barat akan bergetar hebat dan ruang hampa dilapisi dengan lapisan cahaya keamasan yang dipantulkan. Apa ada formasi di sini? Yufik tertegun. Tidak heran roh iblis melepaskan domainya tanpa alasan. Ia telah merasakan bahaya. Namun, siapa yang melakukan ini? Bagaimana dia tidak menyadarinya sama sekali? Tuan Jauhud! Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Agam dan Fatan berjalan mondar mandir. Wajah semua orang berubah drastis saat melihat wajah agam. Akan tetapi, setiap orang memiliki ekspres yang berbeda. Master Yufik, orang ini adalah pembohong yang aku bicarakan. Dylan memanfaatkan kesempatan untuk mengambil pujian dan buru-buru tersenyum pada Yufik. Kalaupun dia dikejar oleh roh iblis, akan lebih baik daripada dibunuh sekarang. Sudut mulut Yufik berkedut. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang diundang oleh Jawad sebenarnya adalah orang ini. Master Yufik, dialah yang melepaskan tiga roh jahat yang telah Anda pelihara. Bunuh dia! Yeremi menunjuk agam. Apa kamu yang memelihara ketiga hantu itu? Agam melirik Yufik dan bertanya. Yufik berkeringat dingin. Saat dia hendak menyangkalnya, Yeremi mengutuk. Dengan siapa kamu berbicara? Apa kamu memenuhi syarat untuk menanyai Master Yufik? Hati Yufik berkedut keras. Dia benar-benar ingin membunuh orang ini dengan satu serangan. Saudara, kamu belum pergi? Jawad akhirnya bereaksi dan bertanya dengan kaget. Sudah kubilang bahwa aku akan membantumu menyelesaikan masalah. Agam tertawa dan menjentikan jarinya. Aura tak terlihat terpancar dari tubuhnya dan membentuk medan pelindung yang benar-benar aman. Tetap di sini. Kamu tidak boleh meninggalkan jangkauan 10 meter. Kalau tidak, kamu akan mati. Agam menasihati. Jawad buru-buru mengangguk tanpa sedikitpun keraguan. Lucu sekali? Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu ingin membersihkan roh jahat ini? Dylan bertanya dengan sinis. Begitu suaranya terdengar, dia melihat master leluhur bintang dan Yufik seperti pengungsi yang melarikan diri karena kelaparan. Mereka berlari bersembunyi di sebelah jauh. Situasi apa ini? Yeremi dan Dylan tercengang. Segera, mereka melihat Agam melangkah keluar dan bertemu dengan roh iblis yang dahsyat di depannya dengan gerakan menyusut. Melihat keadaan ini, semua orang merasa ngeri dan hati mereka sangat terkejut. Ketika Agam tiba di depan roh iblis, roh iblis mengeluarkan raungan gelisah dan melambaikan cakar besarnya pada Agam. Piupol Agam menunjukkan bayangan naga leluhur. Dia hanya melambaikan tangannya. Dia tidak hanya menahan energi naga dari roh iblis, tetapi dia juga menangkal kekuatannya. Segera, sosok Agam melintas dan dia tiba tepat di atas roh iblis. Kakinya tampak tenang dan lemah. Tetapi saat dia menginjak punggung roh iblis, fokusnya meledak riak spasial yang terlihat dengan mata telanjang dan menabrak ke arah bawah. Tendangan ini sebanding dengan menghancurkan bumi. Roh iblis berteriak dalam sedih dan sosok besarnya jatuh seperti bola meriam. Semua orang merasa ngeri dan bergegas ke arah jauh seperti berlari untuk hidup mereka. Beberapa pelari yang lambat bahkan tidak bisa berteriak sebelum akibatnya tiba dan mereka segera berubah menjadi abu dan menghilang. Hus! Sebuah penghalang substansial naik di sekitar jauh dan meniadakan kekuatan akibatnya. Ketika asap dan debu hilang, mereka melihat situasi yang luar biasa. Tanah yang awalnya kosong, muncul lubang besar dengan diameter ribuan meter muncul di ruang terbuka. Jeremy, Dylan, dan keluarga Soehardi semuanya tercengang. Ini adalah kekuatan pemuda yang mereka pandang rendah. Ini adalah kekuatan yang dapat disebabkan oleh manusia. Bahkan master leluhur bintang tercengang. Melihat sosok kurus di bawah langit malam yang gelap, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Piupau matanya tiba-tiba menyusut dan dia menggeliat bibirnya. Mungkinkah dia adalah penguasa neraka? Memikirkan situasi di siang hari, master leluhur bintang bahkan lebih yakin akan spekulasinya. Roh iblis meraung dan menerobos tanah dari tengah lubang. Seluruh tubuhnya berdarah dan rambut peraknya menjadi merah. Mata yang awalnya sengit, jadi penuh ketakutan saat ini. Dengan raungan tidak rela, tubuhnya membakar ratusan bayangan yang melarikan diri ke segala arah. Kecepatan setiap bayangan sangat tinggi dan karena di dalam domain, sulit untuk membedakan antara benar dan salah untuk sementara waktu. Agam tidak buru-buru. Di saat semua orang gugup, dia duduk bersila di udara, lalu mengeluarkan sebungkus rokok. Sialan! Fatan adalah seorang seniman beladiri kuno dan penglihatannya lebih baik daripada orang biasa. Melihat ini, dia membuka mulutnya dan berkata, Dia menyalakan rokok! Mulut master leluhur bintang berkedut. Itu memang gaya penguasa neraka. Menghadapi roh iblis yang diberkati oleh energi naga dan sekuat petapa agung tingkat tiga, Dia benar-benar dengan santai menyalakan sebatang rokok. Cukup sombong, tetapi dia punya modal untuk menjadi sombong. Kebab 1153, sok luar biasa. Ratusan klon menghantam tepi dan penghalang tak terlihat meledakan cahaya keemasan yang menyilaukan. Ia berubah menjadi kubah emas besar yang mengguncang semua klon dan tubuh roh iblis ditembak dengan keras ke udara. Tanpa menunggu menstabilkan tubuh, cahaya keemasan yang mengalir keluar dari kubah berubah menjadi rantai substansial yang tak terhitung jumlahnya. Ia mengikat dan menghalangi kaki dan tangan serta tulang roh iblis seperti jaring. Biarkan roh iblis berjuang dan mengaum seperti serangga yang mengguncang pohon yang tidak berguna sama sekali. Melihat roh iblis yang terikat oleh rantai emas dan tergantung di udara, adegan ini mengejutkan semua orang. Dibandingkan dengan metode Guntur Suci Sembilan Langit yang digunakan Yufik sebelumnya, ini adalah kemampuan ilahi yang sebenarnya. Ini Yupo Master Leluhur Bintang tiba-tiba menyusut. Sebagai seorang master leluhur, pengalamannya jauh melebihi Yufik. Melihat rantai emas yang membentang keluar dari kubah, dia terpikir akan formasi abadi tingkat tinggi yang telah disegel untuk waktu yang lama dan hanya ada di buku-buku kuno tingkat keabadian yaitu formasi penekan naga. Pikiran agam bergerak dan rantai di seluruh langit membawa roh iblis yang terikat kelak. Mari kita lakukan pertukaran. Agam tahu bahwa roh iblis sudah mengaktifkan kecerdasan spiritualnya dan perlahan berkata, Aku akan mengampuni nyawamu dan membasu energi jahat untukmu, tapi kamu harus menjadi binatang penjaga keluarga Suhardi selama 500 tahun. Bagaimana? Roh iblis terhubung secara kausal dengan keluarga Suhardi. Jika disingkirkan, keluarga Suhardi pasti akan binasa. Selain itu, roh iblis menyerap sebagian dari energi naga. Jika mati, urat naga di ibu kota kekaisaran juga akan terpengaruh. Ini tidak sejalan dengan niat awal agam. Yufo merah seperti lampu minyak roh iblis berkedip. Setelah beberapa detik, ia perlahan mengangguk dan mengucapkan bahasa manusia yang kaya dan kasar. Ya! Roh iblis tidak bodoh. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan dan melarikan diri. Ia tidak ingin mempersulit hidupnya. Selain itu, ia tidak kehilangan apapun. Untuk daa hidupnya yang panjang, 500 tahun hanyalah satu jentikan jari. Sebagai gantinya, energi jahat akan dihapus. Nanti, ketika melintasi kesengsaraan, tingkat keberhasilan akan meningkat pesat. Bahkan mungkin akan berubah menjadi binatang suci legendaris. Ketika saatnya tiba, ia akan hidup dengan langit. Kesepakatan ini adalah kesepakatan yang terlalu bagus. Agam berharap roh iblis akan setuju. Itu bisa membasu energi jahat yang sangat menggudar roh jahat dengan ambisi. Agam menjentikan puntung rokok dan mengulurkan tangan kirinya untuk menekan kepala roh iblis. Dengan gerakan pikirannya, dia mendorong kekuatan pahala ke dalam tubuh. Segera, tubuh roh iblis terbakar dan rasa sakit terbakar yang menyayat hati menyebabkannya terus-menerus mengeluarkan raungan yang memekahkan telinga. Ini adalah proses yang diperlukan untuk membasu energi jahat. Bertahanlah! Kata Agam ringan. Mendengar ini, Yupau roh iblis menyusut dan berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mulai menikmati proses pencucian sum-sum. Beberapa menit kemudian, ketika jejak terakhir energi jahat di tubuh roh iblis hanyut. Kedua mata yang awalnya seperti lampu minyak merah berubah menjadi hitam pekat dan kelopak matanya sedikit berbingkai emas yang benar-benar agak menguntungkan. Aku akan menanam tanda di tubuhmu, jangan punya pikiran lain. Kalau tidak, kamu tahu konsekuensinya. Agam tersenyum sedikit dan roh iblis mengangguk perlahan. Jika orang lain menanam tanda itu, roh iblis pasti akan bertarung dengannya. Lagi pula, tidak ada yang mau menjadi hewan peliharaan orang lain. Namun, ia tahu bahwa agam adalah penguasa neraka dan tidak akan pernah memperbudaknya untuk memanfaatkannya atau lebih tepatnya, dia meremehkannya. Karena itu, selama tidak melanggar kondisi, tanda ini tidak ada bedanya. Rantai emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Roh iblis dengan cepat menyusut ukurannya dan berubah menjadi binatang buah seukuran kucing kecil. Agam memintanya untuk kembali ke sarang terlebih dahulu untuk memurnikan energi jahat di sini. Jika tidak, jika menyebar, orang-orang di dekatnya akan menerita. Setelah kembali ke tanah, semua orang sangat takut sehingga mereka tidak berani mengangkat kepala mereka. Terutama Dylan dan Jeremy. Sebelumnya, mereka telah bersumpah untuk mempermalukan Agam dan menghinanya sebagai pecundang dan pembohong. Namun, hasilnya? Bahkan Master Leluhur Bintang dan Yufik tidak berdaya. Bahkan Roh Iblis hanya bisa melarikan diri dan diselesaikan oleh Agam dalam dua hingga tiga gerakan. Kesenjangan seperti itu, kualifikasi apa yang mereka miliki untuk mengejek dan mempermalukannya? Raut wajah anggota keluarga Suhardi yang lainnya terlihat rumit dan kecewa. Jika mereka mendengarkan Jal sebelumnya, mungkin tidak akan mati begitu banyak orang dan mereka tidak akan memprovokasi keberadaan yang begitu menakutkan. Untuk sementara waktu, tatapan kesal dari orang-orang ini jatuh pada Dylan. Mereka seperti ingin memakannya hidup-hidup. Kepala keluarga, maafkan kami. Kami berpikiran kacau sebelumnya. Seorang lelaki tua memimpin untuk meminta maaf. Kami semua dibodohi oleh Dylan. Kalau Anda memberi kami kesempatan, kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Orang lain melanjutkan. Yang lain juga buru-buru berbicara. Mereka mengungkapkan permintaan maaf mereka pada Jal dan kesetiaan mereka pada keluarga Suhardi. Jal melirik Agam. Agam mengangkat bahu dan berkata, Aku tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Suhardi. Mereka hidup atau mati tidak ada hubungannya denganku. Sebagai kepala keluarga Suhardi, kamu yang harus membuat keputusan. Jal terkejut dan penuh rasa terima kasih. Keluarga Suhardi berhutang budi sebesar itu pada Agam. Dia sudah siap memimpin keluarga Suhardi untuk berjanji setia pada Agam. Tetapi rupanya Agam tidak peduli sama sekali. Benar, orang-orang dengan kekuatan seperti itu tidak akan peduli dengan keluarga Suhardi kecil mereka? Aku tidak akan meragukan kesetiaan sebagian dari kalian pada keluarga Suhardi. Aku tentu saja tidak akan mengejar orang-orang yang merasa bersalah saat melihat aku bertarung. Tapi, beberapa orang bertindak sebagai domba hitam untuk kepentingan diri sendiri dan hampir mendorong seluruh keluarga Suhardi ke jurang. Demikian pula, aku tentu tidak akan melepaskan orang seperti ini. Saat dia berbicara, Jal melirik Dylan. Dylan menjadi sangat pucat. Dia tahu bahwa yang menunggunya adalah hukuman dan balasan yang sangat kejam. Adapun Yaremi, Jal tidak menyebutkannya. Akan tetapi, dia sudah mengkhianati Jal dan merupakan salah satu pemimpin insiden tersebut. Nasibnya akan lebih buruk daripada Dylan. Boom! Tiba-tiba, ada ledakan di langit. Kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dan menghantam ke tanah dengan keras. Dia adalah Yuvik yang sudah sekarat. Segera, Master Leluhur Bintang muncul dan menatap Yuvik dengan ekspresi dingin. Meskipun dia terluka parah, dia memberi Yuvik waktu untuk bernapas. Dengan hilangnya domainnya sebagai Master Leluhur tingkat tinggi, dia hanya perlu memulihkan sepersepuluh kekuatannya untuk dengan mudah membunuh Yuvik. Tuanku, saya tidak punya cara untuk mengajar. Dia hampir dibunuh oleh penjahat. Hidupnya terserah pada Anda. Master Leluhur Bintang tidak menyingkirkan Yuvik. Setelah mengalami ini, Master Leluhur Bintang sudah sepenuhnya tunduk pada agam. Walaupun Yuvik meninggalkannya, dia harus mengikuti pemikiran agam sebelum membunuhnya. Jika agam mengatakan bunuh, dia akan membunuh. Jika mengatakan tidak, dia tidak akan pernah membunuh. Mendengar kata-kata Master Leluhur Bintang, semua orang merasa ngeri. Dylan dan Ieremi tidak tahan dan langsung pingsan ketakutan. Jawab tidak bisa menahan nafas dengan heran. Siapa Master Leluhur Bintang? Dia benar-benar tunduk pada seorang pemuda. Mungkin tidak bisa dimengerti di mata mereka karena mereka tidak berada pada tingkatan ini. Sikap Master Leluhur Bintang justru menunjukkan bahwa kekuatan agam benar-benar diatasnya. Agam bahkan memiliki identitas menakutkan yang belum pernah mereka ketahui. Kalian berdua bukan orang baik. Kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau. Agam terlalu malas untuk peduli tentang masalah ini. Master Leluhur Bintang adalah murid dari Biksu Kasapa dan dapat dianggap sebagai keponakan Biksu Ananda. Jadi agam tidak akan menyerangnya untuk saat ini. Tentu saja, jika Master Leluhur Bintang membuat kesalahan selanjutnya, agam tidak akan keberatan membantu Biksu Ananda menghabisinya. Saat itu, sebuah panggilan telpon masuk. Itu adalah Yana. Kamu di mana? Suara di telpon sangat kecil dan ada sedikit suara bergema. Ada apa? Hati agam hancur. Pasti sesuatu yang penting jika menelpon begitu larut. Perpustakaan sekolah berhantu, cepat ke sini! Suara Yana terputus-putus dan akhirnya benaran terputus karena sinyal. Sekolah berhantu? Agam merenung sebentar dan secara kasar menebak sesuatu. Masalah Bukit Barat sudah terpecahkan, tetapi masalah yang tersisa belum selesai. Yang dibilang berhantu itu berhubungan langsung dengan Bukit Barat. Sebab 1154 Perpustakaan Berhantu Di Perpustakaan Universitas Hurapan. Awalnya, masih ada cahaya di Perpustakaan pada pukul 12 karena beberapa mahasiswa suka belajar tengah malam. Namun, sekarang lampu seluruh perpustakaan benar-benar mati dan dari waktu ke waktu, terdengar suara mahasiswa berteriak ngeri. Pak Tamas dari bidang akademik mengetahui hal ini dan segera meminta penjaga keamanan untuk masuk dan memeriksa. Alhasil, orang yang sudah masuk, tidak ada yang keluar lagi. Pak Tamas langsung memanggil mahasiswa yang mengerti Feng Shui sebagai upaya terakhir. Sekolah ini memiliki jurusan yang tidak populer yaitu jurusan Feng Shui. Jurusan berada di bawah jurusan arsitektur dan kursus-kursus yang dipelajari bukan untuk menangkap jimat hantu, tetapi untuk mempelajari arsitektur dengan serius. Namun, mahasiswa yang dapat mengajukan permohonan untuk jurusan ini setidaknya memiliki bakat. Beberapa mahasiswa menunjukkan keahliannya. Beberapa memegang delapan piring teri geram di tangan mereka, beberapa memegang pedang kayu persik, dan beberapa bahkan mengenakan jubah. Mereka membunuh ayam dan meletakkan altar di tempat. Mereka terlihat seperti sekelompok setan yang menari. Pak Tamas, apa yang kamu lakukan? Dekan tiba bersama beberapa pemimpin. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pak, ada lebih dari sepuluh mahasiswa dan beberapa dosen di perpustakaan. Petugas keamanan yang masuk dari semuanya juga menghilang. Aku takut kalau ditunda terus, akan ada yang mati. Kata Pak Tamas sambil tersenyum pahit. Profesor Deska dengan marah menegur. Tapi, juga tidak boleh sembarangan. Kamu sedang merusak suasana sekolah. Kalau tersebar, bukankah itu mewakili kepercayaan sekolah kita pada tak kayu? Terlepas dari apa itu kucing hitam atau kucing putih, kucing yang dapat menangkap tikus adalah kucing yang baik. Profesor Deska, kamu bersembunyi di belakang dan terus menunjuk. Kalau kamu punya kemampuan, masuk dan selamatkan sendiri. Pak Tamas berkata dengan nada dingin. Aku sudah sangat tua, bahkan beberapa penjaga keamanan tidak bisa keluar. Kamu ingin aku mati. Profesor Deska memelototi Pak Tamas. Nyawamu adalah nyawa. Apa nyawa para dosen dan mahasiswa di dalam bukan nyawa? Kalau kamu punya cara, kamu bisa menyarankan. Kalau tidak bisa, kamu bisa diam dan bersembunyi di belakang. Dosen macam apa kamu? Pak Tamas berkata dengan suara yang dalam. Kamu! Diejek di depan umum, Profesor Deska tidak bisa menahan dan segera berkata kepada dikan. Pak, kejadian semacam ini terlalu tidak masuk akal. Aku sarankan segera mengakhiri lelucon ini. Pak, aku menemukan jawabannya. Tanpa menunggu Profesor Deska menyelesaikan kalimatnya, anak laki-laki berpakaian jubah berlari mendekat. Ada hantu tingkat tinggi di dalamnya. Ia menyegil perpustakaan dengan energi hantu. Petugas keamanan yang baru saja masuk terjebak oleh dinding hantu. Makanya mereka kehilangan kontak. Omong kosong! Profesor Deska dengan marah menegur. Hantu apa? Hantu apa yang menghantam dinding? Semuanya hanya takayul. Kamu harus cepat menanggalkan pakaianmu. Kalau tidak, kamu akan dihukum. Anak laki-laki itu tidak senang dan berkata. Keluarga kami punya 16 generasi keterampilan Feng Shui. Buyutku juga menangkap mayat berdarah. Kalau kamu tidak percaya padaku. Pak, lihatlah kelakuan para mahasiswa ini. Kurasa kita pasti bisa menemukan para mahasiswa kalau kita mengirim beberapa dosen masuk. Profesor Deska menyela. Tidak ada lagi orang yang boleh masuk. Kalau tidak, hantu itu akan menyerap rasa takut orang dan kekuatannya akan menjadi makin kuat. Saat itu, ia akan dapat membunuh orang secara langsung. Anak laki-laki itu buru-buru berkata. Benar-benar tidak masuk akal. Hantu macam apa yang datang dari dunia ini? Itu semua hanya imajinasimu. Orang-orang tidak takut dengan bayangan miring. Apa yang perlu ditakutkan? Profesor Deska berkata dengan tegas. Profesor Deska, idemu tidak buruk. Dekan merenung sebentar. Dia melirik Profesor Deska dan mencibir. Ketika kamu masih muda, kamu adalah seorang pustakawan dan kamu paling tahu tentang perpustakaan. Sebagai anggota dosen, kamu harus menjadi orang pertama yang masuk, bukan? Pak, apa Anda bercanda? Saya, saya sudah sangat tua. Apa hubungannya dengan usiamu? Bukan melakukan pekerjaan fisik? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak takut bayangan miring? Jangan-jangan tubuhmu yang miring. Profesor Deska, tidakkah kamu percaya dengan ini? Apa yang kamu takutkan? Pak Tames melanjutkan pada waktu yang tepat. Tidak, tidak, tidak. Jantung saya tidak baik. Aduh, tidak. Jantung saya kurang nyaman. Pak, Anda harus membiarkan beberapa dosen muda masuk. Profesor Deska menutupi dadanya dan segera berjongkok. Profesor Deska, kamu sering berpihak pada para mahasiswa. Sekarang mahasiswa berada dalam bahaya, bukankah seharusnya kamu maju? Dekan mencibir. Profesor Deska melihat Dekan sudah marah dan mau tidak mau merasa hatinya tenggelam. Pemilihan wakil Dekan akan segera dilaksanakan. Dia akan pensiun dalam dua tahun. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan naik ke puncak dalam seumur hidupnya lagi. Pak, biarkan aku naik, tapi aku butuh dosen muda untuk menemaniku. Kalau tidak, mataku buram dan di dalam sangat gelap. Kalau aku jatuh dan menunda menyelamatkan para mahasiswa, itu akan merepotkan. Profesor Deska sengaja berkata demikian. Dia berpikir tidak akan ada dosen yang berani masuk. Benar-benar licik. Dekan mendengus dingin. Pada tingkatannya, dia telah berhubungan dengan beberapa hal. Ketahuilah bahwa para mahasiswa ini tidak percaya Takayul. Karena ada hantu yang ganas di dalam, mustahil baginya untuk mengirim dosen lain untuk mati. Profesor Deska, bagaimana kalau aku yang menemanimu? Tawa main-main terdengar. Agam sudah bergegas ke sekolah dan langsung berjalan mendekat. Pak Agam? Dekan dan pemimpin lainnya terkejut. Pak Tames mau tidak mau berkata. Pak Agam, ada sesuatu yang aneh di perpustakaan. Kamu tidak boleh masuk. Itu tidak akan berhasil. Profesor Deska sangat mencintai para mahasiswanya sehingga dia harus masuk dan menyelamatkan mereka. Bagaimana aku bisa gagal memenuhi permintaan tulus Profesor Deska? Agam tertawa. Raut wajah Profesor Deska menjadi gelap dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia seperti ingin menampar dirinya sendiri. Ini disebut terlalu banyak bicara. Bagus bukan sekarang? Dia menjebak dirinya dan mau tidak mau harus pergi. Perpustakaan gelap dan hanya mengandalkan cahaya Samar Center untuk melihat sebagian jalan. Seluruh perpustakaan sangat sunyi dan tampaknya menjadi dua dunia yang terpisah dari luar. Profesor Deska mengikuti Agam dan masuk ke perpustakaan. Dia tidak berani bernafas keras dan telinganya penuh dengan suara detak jantungnya yang keras. Ketika dia sampai di lantai dua, tawa seorang wanita tiba-tiba terdengar yang membuat dirinya merasa takut. Siapa? Keluarlah! Profesor Deska berteriak. Tidak ada yang menanggapi, tetapi tawa wanita itu makin jelas terdengar. Pak Agam, apakah kamu tidak mendengar seorang wanita tertawa? Melihat wajah tanpa emosi Agam, Profesor Deska bertanya dengan ngeri. Tidak ada? Mungkin halusinasimu saja? Tentu saja, Agam mendengarnya dan berpura-pura prihatin. Kalau kamu takut, kemelilah. Tidak ada yang akan mentertawakanmu. Sebagai seorang dosen, bagaimana mungkin aku takut? Raut wajah Profesor Deska tenggelam dan dia segera melihat kesekeliling dengan hati nuran yang bersalah. Dia berbisik. Pak Agam, mengapa kita tidak berpisah dan mencarinya? Itu akan lebih efisien. Tentu. Agam menduga bahwa Profesor Deska ingin bersembunyi. Ketika sudah memasuki perpustakaan, di mana dia bisa bersembunyi? Profesor Deska sangat gembira. Melihat Agam naik ke lantai tiga dan menghilang dari pandangan. Dia segera turun dan ingin bersembunyi di dekat pintu masuk perpustakaan untuk sementara waktu. Ketika waktunya tepat, dia akan berpura-pura tidak menemukan apapun sebelum keluar agar orang lain tidak mengatakan apapun. Ah! Hantu! Dua menit kemudian, teriakan menyedihkan Profesor Deska yang merobek tenggorokannya menggemar di seluruh perpustakaan. Agam terlalu malas untuk peduli padanya dan menemukan beberapa mahasiswa dan dosen di sisi dalam lantai tiga. Aku adalah Pak Agam. Kata Agam. Pak Agam, kami tidak bisa keluar. Hantu wanita berbaju merah mengejar kami. Seorang gadis menangis. Tidak apa-apa. Agam menjentikan jarinya dan gelombang memasuki tubuh mereka. Ketika sampai di tangga, mereka bisa melihat pintu keluar perpustakaan langsung dari koridor tak berujung. Para mahasiswa dan dosen berterima kasih pada Agam dan saling membantu untuk keluar. Di perjalanan, mereka bertemu dengan Profesor Deska yang sedang berlari di tempat. Mereka berteriak dan Profesor Deska tiba-tiba terbangun. Dia berteriak dan berlari keluar dari perpustakaan. Kenapa kamu keluar sendirian? Di mana Pak Agam? Pak Thames dengan marah bertanya. Sebab 1155 berlagak. Ada hantu! Ada hantu! Profesor Deska meraih Pak Thames dan berteriak. Celananya segera menjadi dingin dan dia sangat takut sehingga dia mengompol di tempat. Saat ini, para mahasiswa dan dosen yang diselamatkan berlari keluar. Dekan buru-buru bertanya. Apa kalian ada yang terluka? Salah satu gadis kakinya terkilir dan yang lainnya baik-baik saja. Jawab dosen itu. Bagaimana dengan Pak Agam? Pak Agam ada di dalam. Dia akan menyelamatkan yang lain. Salah satu gadis menangis. Wajah Dekan dan para pemimpin tenggelam. Benar-benar pahlawan. Kata Profesor Deska dengan suara pelan. Mereka berdua masuk bersama dan dia berlari keluar sendirian. Dia sangat takut hingga kencing di celana yang membuatnya kehilangan muka. Ucapan Profesor Deska yang sulit dipahami langsung menimbulkan kemarahan publik. Pak Deska, kamu masuk dengan Pak Agam. Tapi kamu meninggalkan Pak Agam di dalam dan berlari keluar sendiri. Pak Tames dengan marah menghardik. Pak Agam akan menyelamatkan semua mahasiswa dan dosen terlepas dari bahaya. Bagaimana denganmu? Lihatlah kamu seperti ini. Kamu malah menyendir Pak Agam. Apa kamu sebanding dengannya? Pemimpin lain mengutuk. Para mahasiswa dan dosen yang diselamatkan semuanya melirik marah ke arah Profesor Deska juga. Sejak Agam menjadi dosen pemimbing kelas 3142, dipimpin oleh Ferdi, dia mengunggah semua jenis rahasia tentang Agam di forum sekolah setiap hari. Beberapa Profesor Tua bergema di bawah dan Profesor Deska adalah salah satunya. Pada awalnya, mereka masih percaya beberapa. Namun, sekarang tampaknya Pak Agam bisa berdiri tanpa takut bahaya pada saat kritis. Sebagai seorang Profesor Tua yang tidak membantu, malah berlari keluar sendirian dan mengatakan sesuatu yang mengejek. Tidak bisa dibandingkan sama sekali. Profesor Deska, dulu, aku masih menaruh hormat padamu. Tapi, hari ini penampilanmu terlalu mengecewakanku. Ujar Dekan perlahan. Perkataannya bisa dianggap benar-benar memutuskan harapan Profesor Deska untuk naik jabatan. Dalam menghadapi beberapa tuduhan di sekitarnya, Profesor Deska tidak membantah, tetapi tertawa di dalam hatinya. Ferdi pernah mengatakan pada mereka bahwa siapapun yang bisa mengusir Agam akan dapat menerima bantuan dari keluarga Haryanti. Kalaupun dia kehilangan harapan untuk dipromosikan menjadi wakil Dekan dengan keluarga Haryanti yang mendukungnya, apa yang perlu dikasihani dari dirinya? Sebaliknya, ada hantu di perpustakaan dan dia sudah mengetahuinya. Agam masuk untuk menyelamatkan orang dan untuk memenangkan reputasi yang baik. Tetapi apa dia bisa keluar hidup-hidup? Menurut pandangan Profesor Deska, ini murni tindakan konyol. Makin Profesor Deska memikirkannya, dia makin bahagia. Dia bahkan datang ke tempat di mana tidak ada seorang pun. Dia menghubungi Ferdi dan berkata, Apa kamu masih di rumah sakit? Cepat datang! Agam akan segera mati! Pada waktunya, kamu mungkin bisa melihat keadaan mayatnya dibawa keluar dari perpustakaan. Di lantai atas perpustakaan, Yana dan teman sekamarnya bersembunyi di sudut. Ada juga seorang anak laki-laki di samping mereka yang bernama Sonny. Saat ini, Sonny sangat menyesal. Karena dia kalah terakhir kali, Makin dia memikirkannya, Dia makin merasangkan. Jadi, dia menemukan seseorang untuk mempelajari beberapa mantra kecil dan ingin menakuti Yana. Kemudian, dia menunjukkan roh di depannya dan membuatnya jatuh cinta padanya. Alhasil, roh itu tidak datang, melainkan hantu. Awalnya, dia tidak sadar. Dia masih ingin menjadi pahlawan dan hampir mati. Baru kemudian, dia tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar. Sonny, kamu adalah anak laki-laki. Bisakah kamu menarik perhatian hantu itu pergi? Kania yang merupakan teman sekamar Yana berteriak. Sonny sangat marah sampai dia hampir menampar Kania. Apa salahnya dirinya menjadi seorang pria? Apa dia pantas mati? Namun, saat melihat Yana juga takut, Dia langsung memberanikan dirinya. Ini adalah kesempatan langkah untuk menampilkan kemampuannya Dan dia mungkin bisa memenangkan hati Yana. Sonny berpura-pura tenang. Dia berpura-pura menjadi yang paling berani dan berkata. Jangan takut. Aku pikir sekolah telah menyadari adanya kelainan Dan mengirim orang untuk menyelamatkan kita. Sebelum itu, pertama-tama kita harus memastikan keselamatan kita sendiri. Mendengar ini, Yana mengerutkan kening. Ini adalah omong kosong. Melihat Yana tidak menghiraukannya, Sonny menambahkan Aku dengar bahwa hantu takut pada api. Jadi, mari bakar sesuatu terlebih dahulu agar ia tidak akan berani membahayakan kita. Teman sekamar lainnya berpikir bahwa masuk akal dan bergemas sebagai tanggapan. Sonny merokok dan memiliki korek api. Dia mengambil beberapa buku dan baru saja akan menyalakannya. Yana berkata, Hantu tidak takut api. Apalagi ada begitu banyak buku di dekatnya. Kalau api tidak terkendali, seluruh bangunan akan terbakar. Bagaimana dengan teman sekelas dan dosen lain yang terjebak di perpustakaan? Yana, ayahku adalah pebisnis besar. Dia sering berurusan dengan Master Feng Shui. Aku telah berhubungan dengan mereka sejak aku masih kecil. Ini adalah cara terbaik. Kata Sonny. Api biasa benar-benar tidak berguna untuk melawan hantu. Hal terbaik untuk dilakukan sekarang adalah tidak merasa takut. Temanku bilang kalau kita makin takut, makin banyak hantu yang kuat. Sekarang kita harus tenang dan menunggu dia menyelamatkan kita. Kata Yana dengan gigi terkatup. Meskipun dia juga takut, dia percaya bahwa Agam pasti akan datang untuk menyelamatkan dirinya. Yang barusan kamu telepon? Yana, apa kamu gila? Aku kenal temanmu itu. Apa itu dosen bernama Agam? Dia adalah dosen yang malang. Mana mungkin dia tahu lebih banyak daripada Tuan Muda Sonny? Beberapa teman sekamar berkata satu demi satu. Malam ini, mereka mengundang Yana ke perpustakaan untuk membaca buku. Di belakang, mereka semua menerima uang dari Sonny. Tentu, mereka akan membantu Sonny berbicara dengan baik. Dia bukan dosen yang malang. Lupakan saja, apapun yang terjadi, nyala api benar-benar tidak berguna. Tapi, itu akan menimbulkan insiden lainnya. Yana mendengar Agam diejek dan hatinya sangat marah. Secara tidak sadar, dia ingin membantah. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak perlu melakukan itu. Jadi, dia hanya dengan sabar menasihati. Sonny melihat sikap tegas Yana dan mau tidak mau ekspresinya terlihat jelek. Dia adalah Tuan Muda dari perusahaan besar. Dalam hati Yana, dia tidak lebih baik dari dosen yang tidak diketahui asalnya. Meskipun terakhir kali dia mengirim seseorang untuk menghabisi Agam, mereka malah ditangani oleh orang-orang di zona pertempuran ibu kota Kekaisaran Sembilan Alam Surgawi. Akan tetapi, dia tidak berpikir bahwa Agam adalah orang dari Sembilan Alam Surgawi. Lagi pula, bagaimana mungkin? Jika Agam adalah seseorang dari Sembilan Alam Surgawi, kenapa dia masih akan menjadi dosen universitas? Hari ini, dia harus menunjukkan kejantanannya dan membuktikan bahwa dia lebih baik daripada Agam. Selama Yana melihat fakta ini, tidak sulit untuk mengubah pandangannya. Yana, sudah begitu lama? Temanmu belum datang. Dia pasti sudah ketakutan. Dengarkan aku, aku pasti bisa membuatmu tetap aman. Sonny tidak berbicara omong kosong dan langsung menyalakan buku itu. Saat api menyala, api itu membawa cahaya dan kehangatan ke lantai yang dingin dan gelap. Benar ada efeknya. Sepertinya aku tidak terlalu takut lagi. Ya, Tuan Muda Sonny, kamu memang punya cara. Kamu yang paling bisa diandalkan. Lihat, aku mengatakan bahwa Tuan Muda Sonny adalah pria yang baik, tapi kamu tidak percaya pada aku. Di mana aku dapat menemukan pria yang begitu tampan, kaya, dan berani? Beberapa teman sekamar saat ini tidak lupa memuji. Sonny telah berjanji pada mereka bahwa selama dia bisa berkencan dengan Yana, masing-masing dari mereka akan diberikan 200 juta. Bagi orang biasa, 200 juta itu sudah sangat banyak. Sonny mengangguk puas, bahkan merasa percaya diri. Dia merobek beberapa buku, melipat halaman menjadi satu, dan membuat obor yang kokoh. Dia menyalakan obor dan berkata, Dengan benda ini, hantu tidak akan berani mendekat. Ikut aku, aku akan membawa kalian ke bawah dan meninggalkan tempat hantu ini. Saat dia berbicara, dia menatapi Yana dengan penuh kasih sayang dan berkata, Ada aku di sini, aku akan melindungimu. Yana mengerutkan kening dan berkata, Tidakkah menurutmu itu aneh? Begitu kamu menyalakan api, kabut tebal di koridor menghilang. Artinya hantu ini takut api. Metode Tuan Muda Sonny efektif. Kania segera menyela dan berkata dengan terus terang. Yana, kamu masih merindukan dosen itu? Kamu, kamu juga harus lebih berhati-hati. Kenapa harus digantung atau kamu melakukannya dengan sengaja? Apa kamu sedang bermain tarik ulur dengan Tuan Muda Sonny? Tuan Muda Sonny? Terima kasih.